Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk anda dimanapun anda berada, senang sekali kami bisa kembali menemani anda di bulan yang penuh dengan kebaikan, kenyamanan dan juga bulan yang penuh dengan kebahagiaan untuk kita sama-sama menikmati Sambil terus menemani anda menikmati hidangan, untuk anda yang sedang berbuka puasa, saya Hilberam Dunar, kita kembali bertemu di MTGW, Mario Teguh Golden Ways Dimana topik kita pada kesempatan kali ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk sama-sama kita ketahui Sebuah konsep dimana kadang-kadang anda sering mendapatkan hal ini tapi lupa bagaimana caranya untuk membuat hal tersebut menjadi sebuah kebaikan Kita akan berbicara mengenai dikurangi sama dengan dilebihkan Apa yang dimaksud? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh Terima kasih Silahkan duduk Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Selamat malam Malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu So, dikurangi sama dengan dilebihkan Banyak anak muda yang bertanya kenapa Pak Mario, Om Mario selalu tersenyum Apakah Pak Mario waktu tidur pun tersenyum? Betul, saya kalau tidur seperti ini Saya tidak tahu apakah saya tidur itu senyum atau tidak, tapi ini yang saya lakukan Sikap saya adalah sikap orang yang dilebihkan Kalau anda sadar anda dilebihkan dalam kesehatan, anda pasti harus tersenyum Dalam senyum itu ada kata-kata yang tidak didengar orang yaitu apa? Terima kasih Tuhan Kalau anda sedang dilebihkan dalam uang, tersenyum lebih lebar lagi Lalu bilang, terima kasih Tuhan Lihat, dilebihkan dalam persahabatan, anda punya sahabat banyak Harus menampilkan wajah dilebihkan Nah banyak orang hidupnya itu memamerkan penderitaannya Dengan bersedih, dengan galo, memasang wajah yang malam minggu doanya hujan Dan doa malam minggu minta hujannya manjur Coba kalau tadi dipakai doa minta kekasih Iya toh, yuk mulai minggu ini kita ubah doa kita malam minggu Minta kekasih yang setia, yang jujur, yang mendamaikan, yang tidak terlalu banyak menuntut Yang menerima apa adanya Tidak diberi, tidak apa-apa Diberi, malah dikembalikan So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Yuk malam ini kita bicara yang enak sekali di hati tentang keikhlasan Menerima bahwa tidak ada kejadian yang diniatkan menjahati kita Semua kejadian walaupun kelihatannya mengurangi Harus kita sadari bahwa itu menambahkan sesuatu Itu Ya baik Pak Mario Dikurangi sama dengan dilebihkan Pertanyaan saya yang pertama ini berbicara mengenai pendapat orang yang mengatakan bahwa Kecewa akan ketidakadilan Tuhan katanya Sehingga ketika dia mendapatkan atau kehilangan sesuatu Dia marah, dia tidak bisa menemukan cara untuk bisa keluar dari permasalahan itu Bagaimana Pak Mario melihat? Yuk kita lihat memes kita yang pertama Tuhan Maha Adil Maka untuk setiap yang dikurangkan dari kita, dari Anda Ada yang dilebihkan bagi Anda Lihat apa yang dikurangkan Cacing yang dipegang hadi Ukurannya dibandingkan gajah Kurang Iya Gajah dibandingkan cacing Lebih Tapi apa yang dilebihkan Apa yang dikurangkan pada gajah Dilebihkan ukurannya Dikurangkan keberaniannya Sudah Dia takut cacing loh Sudah pernah lihat orang tinggi besar penakut? Banyak Yang kecil-kecil berani Pernah lihat? Harus Orang kecil penakut itu tidak punya tempat di dunia ini Iya dong Ayo galak mana anjing besar sama anjing kecil? Yang kecil Kalau dia tidak repot menggonggong tidak dihormati Anjing besar tidak usah menggonggong Dia dekat-dekat saja Lutut kita lemas So dalam pengertian ini Berarti Jangan hanya melihat besarnya seorang Lalu membandingkan dengan kecilnya kita Lalu minder Anda tidak mungkin bahagia Kalau setiap hari Anda membandingkan kekurangan Anda Dengan kelebihan orang Nah Anda juga tidak mungkin bahagia Kalau Anda membandingkan kelebihan Anda terhadap kekurangan orang Apa namanya itu? Sombong Dan yang orang yang sombong segera diturunkan Contohnya saja Jangan sombong kalau Anda cantik Buktinya yang tidak cantik cepat menikah Yang cantik masih nyanyi Rapopo, rapopo, rapopo Nah yang senang mendengar pembicaraan ini Adalah orang-orang yang sedang kurang Tetapi itu yang menjadikan kita Mendewasa dengan nyaman Anak muda itu harus segera keluar dari kegelisahan masa muda Supaya masuk ke kecepatan yang seperti pesawat terbang Waktu berangkat bergetar sekali Begitu sudah naik kan? Damai sekali Jadi kalau anak muda itu banyak buat kesalahan, kemarahan, kegelisahan It is part of being young Bagian dari menjadi anak muda memang begitu Sabar saja Bahkan yang tua-tua masih banyak yang pemarah Yang muda cepat mendewasa dengan anggun Sehingga Anda bersyukur dengan pengetahuan bahwa Kalau Anda dikurangi di satu hal Pasti Anda dilebihkan di hal yang lain Kalau Anda ikhlas menerima pengurangan itu Sebagai bentuk kasih sayang Tuhan Segera terlihat yang dilebihkan Kalau Anda tetap menangisi yang kurang Yang lebih tidak kelihatan Itu Super sekali Pak Maria Terima kasih jawabannya Oke sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda Silakan siap-siap ya Dan dimanapun Anda berada Anda juga bisa mengikuti polling ini Di mtgwpol.com Kalau saya biasanya menggunakan Oppo smartphone ya Apalagi saya menggunakan Oppo Find 7 Ini adalah smartphone pertama di dunia Dengan layar 2K resolution Super screen Dengan kemampuan VOOC system Yang membuat proses charging menjadi lebih cepat Jadi silakan Anda menggunakan Oppo Find 7 Baik Saya akan tampilkan di layar Ini dia pollingnya Apa sikap Anda saat dihianati oleh orang yang sangat Anda percayai Yang A. Kecewa, sakit hati, bersedih Dan merencanakan pembalasan Yang B. Kecewa, sakit hati, bersedih Dan menyimpan dendam Yang C. Kecewa, sakit hati, bersedih Dan bersyukur Serta memaafkan Silakan Anda pilih A, B, atau C Sekarang silakan dipilih 5, 4, 3, 2, 1 Baik, kami lock jawabannya Kita berikan tepuk tangan untuk Anda sudah menjawab Kami akan berhubungan dengan jawaban Anda Dimanapun Anda berada Seperti apa hasilnya Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Tentunya di Mario Teguh Golden Ways Saya punya kekasih Sekarang saya sudah menikah Terus Dulu Cerita dulu Masih hidup orangnya Dibalas Masih membahas mengenai Dikurangi sama dengan dilebihkan Saya ingin bertanya kepada Pak Mario Sekarang adalah ketika Kita sedang kehilangan sesuatu Pak Mario Biasanya orang kalau kehilangan sesuatu Mulai dari kehilangan kekasih Ke kehilangan uang Itu adalah saat-saat paling berat Dalam hidupnya Bagaimana kita menyikapi hati Pak Ketika kita sedang dihilangkan Sesuatu yang kita sayangi Yuk kita lihat memesnya ini Ini Iko Iko ini teman Mario kecil Yang suka ngebut Berani anaknya Suatu ketika Dia terpental Tabrak oleh truk itu Lalu kakinya Harus diamputasi satu Kehilangan toh Lihat Orang yang sedang kehilangan ini Menyadari Menyadari dilebihkan Sahabat Anda tidak bisa tahu Sahabat Anda yang baik Kecuali Waktu Anda sedang Kesusahan Waktu kita punya banyak uang Sehat Ceria Banyak yang bisa dihadiahkan Banyak sahabat Tapi waktu kita Kecelakaan Kurang itu Kemudian Dia bisa tahu Sahabat-sahabat yang baik Yang bertahan kepadanya Dan Lihat ya Si Iko Untuk bisa Setara Normal Dengan orang lain Dia harus lebih tabah Jangan Sepilihkan orang yang Invalid Yang disabled Yang cacat Oke Mereka lebih hebat dari kita Pernah lihat Pengemis di pinggir jalan Yang tidak punya kaki Bukan yang dilipat Yang disembunyikan itu ya Yang kalau ada anjing Ternyata lengkap Bukan itu Pengemis yang betul-betul Tidak punya kaki Tidak malu keluar rumah Malah duduk di pinggir jalan Mengemis Kita Baru jerawatan saja Tidak mau arisan Ayo Lihat Berarti orang-orang yang dikurangi oleh Tuhan Dilebihkan sesuatu yang hebat Yaitu kekayaan yang ada di hati itu Yang menjadikan dia berdiri sama tegaknya Dan menikmati kehidupan Tanpa merasa minder Itu Baik Terima kasih Mbak Mario Jawabannya Langsung saya akan kembali Tampilkan di layar Polling kita Dimana Sudah dipilih oleh sahabat super Yang hadir di studio Pollingnya adalah Ini dia Apa sikap anda Saat dihianati Oleh orang Yang sangat anda percayai Yang kecewa Sakit hati bersedih Merencanakan pembalasan 9% Yang menyimpan dendam 15% Ya Ini saya tidak tahu pencitraan Atau beneran Begini ya Bersyukur dan memaafkan 76% Dari 2.105 voters Kita berikan tepuk tangan Baik Saya akan pilih Di antara anda disini Yang sudah menentukan pilihan A, B, atau C Dan ingin mempertanggungjawabkannya Di panggung Bersama-sama dengan kami Yang memilih A Yang Yang merencanakan pembalasan Ibu Pilih A Betul Ibu ya Ibu siap membalas Ibu Siap Oke Ya baik Bisa ke atas panggung Ibu Yang memilih B Yang menyimpan dendam Bapak Iya Bapak dendaman orang ya Pak Iya Pokoknya adalah dendam ya di hati Pak Oke silahkan Nah Yang 76% Yang bersyukur dan memaafkan ada Ibu Bersyukur dan memaafkan Silahkan naik atas panggung Kita berikan tepuk tangan Untuk tiga orang ini So Terima kasih Ibu Ayu Pak Oji Dan Ibu Ainu Anda mewakili 2.105 orang Dan Ibu Ayu Memilih yang A Iya betul Berarti Ibu kecewa Sakit hati Bersedih Merencanakan pembalasan Merencanakan pembalasan Mengapa Karena satu Saya dikecewakan Ibu dikecewakan Ibu dikhianati Betul Dibalas Dengan cara apa Tergantung Kesalahannya Iya betul Contoh Saya dikecewakan Sama pernah Saya punya kekasih Sekarang saya sudah menikah Terus Dulu Dulu Iya betul Masih hidup orangnya Dibalas Dulu sih bilangnya Tidak bisa hidup Tanpa saya Tapi sekarang Masih hidup Setelah itu Saya balas Saya punya kasih lagi Seperti itu Sampai sekarang Menjadi suami saya Terus saya tulis Terus saya tulis Iya boleh Boleh Iya Berarti dia putus Berarti ibu single Ibu tidak berkhianat Karena kalau ibu mengatakan berkhianat Ini suami kan nonton sekarang Suami saya di luar negeri Ya nonton Masa ada Oh Sampai luar negeri ya Live streaming Oh gitu Jadi Suami ibu Bukan selingkuhan ibu Suami ibu adalah pilihan Hanya waktu memilihnya Ibu sedang marah Kepada orang lain Anda Pak Iya Pak Mario Jika saya dikhianati oleh orang yang sangat saya percaya Kecewa pasti iya Sakit hati pasti iya Bersedih tentu Menyimpan dendam Saya adalah orang yang gak mau dikecewakan dua kali Apalagi adalah orang-orang yang sangat percaya Saat saya dikhianati oleh orang-orang yang tersebut Orang-orang tersebut Saya cukup tahu dan tidak lebih tegas terhadap diri saya Tuhan tolong jangan perkenalkan saya dengan orang-orang itu Itu lagi Tuhan tolong jangan dekati saya Jadi dendamnya cukup tahu dan tidak mau berhubungan dengan beliau yang khianati tadi Itu namanya dendam Dendamnya mungkin saya adalah Bukan memutuskan silaturahmi Tapi cukup sampai sini kita berhubungan Gitu Bapak Nanti dulu Tidak memutuskan silaturahmi tapi cukup disini Maksudnya kalau misalnya dia nyapa Halo Oji yaudah kita sapa balik Tapi untuk Percaya lagi Tidak Dendamnya itu apakah ada kemarahan yang Anda simpan Marah pasti iya Pak Sebagai manusia normal marah pasti iya Berapa lama marahnya? Secepat mungkin Secepat mungkin marah? Secepat mungkin memaafkan Secepat mungkin memaafkan Anda milih yang mana? Ya tidak apa-apa Namanya orang bingung kan Nah sekarang Anda masih marah sampai sekarang? Masih Masih marah sampai sekarang Bayangkan itu Orangnya sudah lupa Sudah hidup bahagia dengan keluarganya Yang ini masih menyimpan marah Ini dendam Tapi kalau bisa dihilangkan secepatnya Nah ibu memaafkan Saya memang kecewa Sakit hati bersedih Tapi saya berusaha untuk Itu sudah ketentuan Allah Yang sudah digariskan kepada saya Sehingga saya bersyukur Jadi sebenarnya Saya itu sudah mempunyai Sudah berkeluarga Tapi saya sudah di Istilahnya Dipisahlah Oh ini beneran ceritanya? Oh kami turut perhatian ibu Tapi dari pengalaman ibu berpisah Apakah betul-betul ibu bilang Alhamdulillah Saya bersyukurnya Sudah diberikan Pengganti Bukan Bukan pengganti Jadi maksudnya Dalam usia semuda ini Saya sudah ditunjukkan jalan oleh Tuhan Diselamatkan Diselamatkan Dengan pernikahan yang tidak terlalu lama Jadi kalau Kalau Tuhan memberikan saya jalan Malahan Kalau misalnya saya berusia Misalnya 40 tahun Atau berapa tahun gitu Baru saya ditunjukkan jalan Mungkin saya akan Lebih kecewa daripada sekarang Saya bersama untuk Yang ini sudah menasehati dirinya Tidak mudah loh ya Orang yang mengatakan Waktu dikhianati Lalu bilang Alhamdulillah Itu yang temannya bilang disini apa Teori Gitu Banyak anak muda setegas ini loh ya Jadi Dipisahkan dari orang yang tidak cocok dengan kita Secepat mungkin Itu Allah Tunjukkan satu Jalan keluar sebetulnya Dari sesuatu yang tidak membahagiakan Jadi ibu yakin betul dengan dalil Bahwa wanita yang baik Untuk laki-laki yang baik Dan sebaliknya Jadi ibu wanita baik Lagi berusaha untuk menjadi yang lebih baik Jadi ibu sedang berusaha menjadi yang lebih baik Apakah dia juga berusaha menjadi laki-laki yang baik Aku gak bisa menjawab itu pak Jawabannya harusnya iya Kita harus berpikir baik Berperasa kebaik Bahwa dia juga orang baik Tapi tidak cocok Iya Tidak selalu Dua hal yang baik Itu sesuai Jadi kalau sudah disandingkan oleh Tuhan Oleh Allah Dengan wanita yang baik Syukuri Karena wanita yang baik banyak Tapi yang baik untuk anda Belum tentu Ada Kalau perilaku kita tidak baik So ibu mensyukuri Iya Bersyukur Saya berarti dikasih kesempatan Untuk Mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik mungkin Super Nah ibu Tadi kecewa sakit hati bersedih Dilalui ini Udah dilalui Dilalui Ibu masih bersedih sekarang? Enggak Oh ibu masih bersedih? Bersedih enggak Enggak Marah iya? Masih Masih Sedih enggak Marah iya? Bersedih enggak? Enggak Enggak Tapi dendam Enggak juga sekarang Setelah mendengarkan penjelasan ini tadi ya Oh super sekali Ini indah sekali Oke Yuk disimpulkan dulu Disimpulkan dulu Pelan-pelan Anak muda dan orang tua Lebih banyak mana yang membuat kesalahan? Orang tua Betul Orang tua Kenapa? Umurnya sudah lama Iya toh? Anak muda baru Itu sebabnya Anak muda itu ngeyel Kalau diberitahu Nanti salah Loh bilang Koleksi kesalahanku Belum cukup Nih anak-anak muda Yang membuat kesalahan Kesalahan-kesalahan terbesar Dari anak muda Adalah mempercayai orang yang salah Teman yang salah Dipercayai Dituruti Orang tua Diabeikan Itu Nasihat orang tua Diabeikan berapa banyak? Di antara kita yang sebetulnya menyesal Karena mengabeikan nasihat orang tua So Satu Anda itu Mengambil sebagian tenaga hati Hati itu kan ada tenaganya Sebagian diambil Untuk tetap marah Sekian tahun kepada orang tertentu Berarti Hati Tenaga hati Yang untuk Ramah Baik Kepada orang lain kurang Ini Baru insal Gitu Yang ini sudah menasehati dirinya Tidak mudah loh ya Orang yang mengatakan Waktu dikhianati Lalu bilang Alhamdulillah Itu yang temannya bilang disini apa? Teori Gitu Ya tapi lebih baik Kita dikatakan teori Tetapi cepat pulih dari luka Daripada marah Dan tidak pernah pulih Gitu Baik terima kasih Silahkan untuk kembali ke tempat Ya Bapak Terima kasih banyak Kita membicarakan mengenai Dikurangkan sama dengan dilebihkan Nah untuk Anda Sahabat super yang hadir di studio Lalu merasa sedang dikurangkan Ada yang hilang Dihianati mungkin Dan ingin curhat langsung Bersama Pak Mario Di atas panggung Siapa? Bapak Ya bisa naik atas panggung Pak Satu lagi boleh saya minta Satu lagi Bapak Anda berdua Silahkan naik atas panggung Kita berikan tepuk tangan dulu Untuk dua orang ini Bapak nama siapa Pak? Urwah 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 dan Wahyu Wahyu Oke Pak Wahyu disitu Pak Urwah disini Ya baik Ada dua orang yang akan curhat Mengenai sesuatu yang sangat Menyusahkan mereka Ya kalau Anda lihat Kelihatan dari wajahnya Seperti sedang dalam penderitaan Yang luar biasa ya Pak Urwah dan juga Pak Wahyu Seperti apa? Pastikan Anda tidak kemana-mana Karena kami akan segera kembali Dengan curhat mereka Setelah pesan-pesan berikut ini Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways Tidak ada orang Yang betul-betul sedih Datang ke pernikahan itu Tidak mungkin Ini sudah datang Makan Saya ucapkan terima kasih Anda Yang masih terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways Sebelum kita dengar curhat Dari dua sahabat kita Yang sudah berada di atas panggung Saya ingin bertanya satu hal dulu Kepada Pak Mario Bicara mengenai Keluhan Mengeluh Ketika orang sedang susah hatinya Biasanya secara refleks Dia ingin curhat Pak Ingin mengeluh Ya Berkeluh kesah Apakah itu boleh Dan batasnya seperti apa Pak Mario? Boleh Mas Yudhubrak Boleh Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Mengeluh itu boleh Seperti segala sesuatu Kalau perintah jangan marah Itu adalah Jangan bertindak Seburuk kemarahan Jangan bertindak Buruk karena marah Karena marah itu terjadi Bagaimana dilarang Sudah terjadi Jadi kalau jangan marah Maksudnya jangan merendahkan orang lain Dan jangan memutuskan silaturahim Yuk kita lihat mengenai mengeluh Mengeluhlah secukupnya Mengeluhlah secukupnya Jangan berlebihan Karena itu akan membutuhkan mata Dan hati Anda Dari penyelesaian masalah Yang sedang Anda hadapi Kalau Iko terlalu lama mengeluh Tentang tidak bisa menggunakan Tongkatnya Dia tidak bisa segera menyesuaikan Ukuran kaki palsunya Dan tidak bisa segera berlatih berjalan Lihat ya Orang itu sukses Katakan saja dia dari Lahir umur 0 Sampai dipanggil oleh Tuhan Dot Bukan dead Dipanggil oleh Tuhan Coba lihat ya Putus Lalu move onnya sekian lama Kalau ini umur 70 Dia baru insya Baru sadar Umur berapa itu 57 Itu laki-laki sudah tua semua Kalau dia baru move on Umur 57 Ada orang Sama Umurnya 70 Tapi dia move onnya pendek-pendek Jadi pacarnya banyak sekali Anda tertawa atau Tapi dengarkan nasihatnya Lebih baik dicemoh Ganti-ganti pacar Daripada salah menikah Berarti kalau gitu Orang itu hebat Kalau cepat meninggalkan Keadaan sekarang Cepat sekali meninggalkannya Nah orang pengeluh berlebihan Tidak pergi dari keadaan buruk Yang dikeluhkannya Jadi kalau tanda tahu Anda mengeluh Keadaan itu buruk Lalu pertanyaannya Berapa lama? Jadi setiap kali Anda mengeluh Sadari bahwa keadaan itu Sedang buruk Berapa lama? So be happy Gitu Paling lama kan Paling repot itu Kalau Anda bertengkar Sama istri Oke Sudah jelas Tidak Bukan salah kita Kan selalu Yang masih marah Kita mau happy Apa kabar? Lalu dia bilang Jangan coba-coba ya Terus kita Enggak Gitu Coba Maksud saya adalah Jadilah pribadi Yang selalu Moving on Move up Pergi Jadi jangan bertahan Pada satu kesedihan Bertahan pada satu marah Bertahan pada satu dendam Be happy Anda itu hidup Untuk mensyukuri Kebaikan Anda Bukan menyesali Keburukan orang lain Saya ulangi ya Hidup itu Untuk mensyukuri Kebaikan Anda Bukan untuk Menyesali Keburukan orang lain Gitu Super sekali Pak Mario Hidup untuk Menyesali keburukan orang lain Super sekali Baik Seperti apa sekarang Permasalahan buruk Yang sedang dirasakan oleh Dua orang sahabat super Yang sudah ada di atas panggung Kita akan mendengar Sama-sama Ini dia Nama Anda siapa Pak? Wahyu Pak Wahyu dari? Jakarta Dari Jakarta Nama Anda? Urwah Dari? Asal saya dari Malaysia Super sekali Pak masalahnya Malam Pak Mario Malam Mas Lebram Jadi gini Saya pernah punya suatu Kekasih Atau pacar Punya suatu kekasih Oh seorang kekasih Maaf Kalau suatu kekasih Pasti bukan jenis manusia Ya maaf Pak Pernah mempunyai Seorang kekasih Ya ini Yang saya Sayang gitu ya Yang Pokoknya dalam arti saya She is my best In my best Hubungannya yang Kurang lebih saya rajut Itu ketika saya masih kelas 3 SMA Seperti kain ya dirajut ya Seperti kain Ya hubungannya kurang lebih Selama setahun ya Setahun setengah Dari mulai 3 SMA Sampai Ya setahun setengah kurang lebih Awalnya sih kayak remaja-remaja biasa gitu ya Namanya gepacaran kan Makan Jalan Bahkan kami itu sering nyanyi Kadang-kadang saya kan juga nyanyi ya Ya main musik gitu Pak Senang banget ya masa-masa Hyundai itu Sama dia terus Ya Ada yang menyanyi Ya saya main gitar Dia nyanyi Pokoknya nyanyi-nyanyi bareng gitu Pak Duet-duet gitu Lagunya yang paling Yang paling mencuat di pikiran itu Itu semua tentang kita Lagunya itu Peter Pan Lagunya apa? Lagu Peter Pan gitu Lagu apa tadi judulnya? Semua tentang kita Oh semua tentang kita Iya 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 Nggak usah dinyanyiin Nggak usah dinyanyiin Nggak usah Oh nggak Nggak Ini kan cerita manisnya Pak Nah Seiring berjelannya waktu Jadi Ini Lambat Lambat laun gitu ya Udah mulai SMS Kayaknya kalau di SMS Balasnya Kayak semacam Oga-ogahan Ditelepon Kayak gitu jawabnya Sepingkat piling saya sih Dia kayaknya punya Pil gitu Pria idaman lain gitu ya Pria idaman lain Iya Pil Pil saya Semakin curiga nih Di hati ini Entah suatu Suatu kabar Dari temen dekat saya Katanya bilang Dia tuh akan segera menikah Wah Bener-bener Wah Saya terpukul banget Pak Ya karena kan Ya namanya Gimana ya Saya suka sayang banget Sama dia gitu Bahkan Saya pernah mencipta suatu lagu Ada itu dia Inspirasinya Lagu Mars Mars tentang kita Udah gitu gini ya Apa Undangannya itu Langsung diantar sama temen dekat saya tuh Undangan Undangannya Pak Iya dia beneran nikah Beneran-beneran nikah ini Anda dikirimi Iya dikasih undangannya Pak Anda dikasih Dikasih Namanya ditulis Nama jelas gitu Iya Bukan main Sampai hati sekali wanita itu Iya Pak Iya saya terpukul banget Pak Maksudnya Di kamar kayak berdiam diri Bikin-bikin lirik gitu Ya gitu lah pokoknya Kalau dibilang Kalau dibilang cengeng Kalau itu saya Emang bener-bener cengeng kali ya Karena sedih ya Ya Karena yang sedihnya itu Kenangannya Kenangannya kan bisa dilupakan Banyak Pak kan gini Pak Dia kan sekarang sudah Nah udah gitu Pas sudah datang undangan itu Saya sempat Apa Mempernikah diri Datang ke pesta pernikahan Datang saya Pak Oh Iya Bawa gitar Bawa gitar Iya Cucuk nyanyi di depan Iya Saya datang ke Pak Sudah gitu Iya saya Pas halaman sama dia Saya masih ingat Ucapannya kurang lebih seperti ini Selamat menepi hidup baru ya Udah saya gitu aja Cuma adalah mati Sedih aja Cuma udah deh Segera takutnya Ntar Dia enggak muka saya sedih Jadi enggak gembira lagi Gitu kan Jadinya saya sudah Mencoba tegar gitu Pak Terus Anda sempat makan Di Sempat 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 Gak mau rugi Sempat Gak mau rugi Makan dulu Makan Nah jadi gini Pak Mario Apa Kalau Sekarang kan Saya juga sadar diri ya Dia kan udah jadi milik orang lain Cuma untuk Masalah BBM Sama nomor HP kan udah saya hapus Saya gak mau Takutnya ganggu hubungan dia sama soninya Tapi Kalau mas HP itu masih berteman Pak Cuma saya kadang-kadang waktu Suka Bihat foto-foto dia Jadi kenangannya masih ada gitu Pak Masih membekas di hati ini Masih stalking Facebooknya Iya Masih stalker ini Stalker Terus apa yang ada Ya gimana ya Pak Gimana sih Biar kita Bisa move on gitu Saya ngerasa Saya lemah gitu Karena cinta ini gitu Wah Ya lemah karena Saya Saya meragukan Saya meragukan ketulusan Dari kesedihannya Tidak ada orang Yang betul-betul sedih Datang ke pernikahan Itu tidak mungkin Ini sudah datang Makan Habis gini Pak Sebentar saya potong Sorry Saya pernah mendengar Suatu istilah gini Kebahagiaan dia Gak apa-apa deh Apa kebahagiaan dia Kebahagiaan saya juga Jadi Karena dia senang Menikah dengan pilihannya Saya pun ingin Saya mau pakai Saya mau pakai teori Kebahagiaannya Adalah kebahagiaanmu Gitu Iya Kenapa kok gak bahagia Dia kan bahagia Dia Hati Bersedih Tapi selera makan Tetap baik Tidak usah direken Anak muda seperti ini Akan sembuh sendiri Betul Karena ini adat yang tidak logis Itu Bersedih Begitu Sudah sempat nyanyi Diajak teman juga Makan kan rame-rame Kondangan ada Sekitar Berapa orang Adanya Tapi kan makan Sambil lihat Dia bersanding Iya Berarti kesedihan Tunggak mempan Terhadap rasa Terhadap rasa lapar Ya mau gimana lagi Pak Sudah diajak Betapa lemahnya Kesediannya Bayangkan Dia bagaimana lagi Pak Saya diajak makan teman-teman Bayangkan tuh Betapa lemahnya Kesediannya Harusnya Waktu anda Betul Waktu anda itu Jadi satria berkitar Di depan aula itu Lalu tentang kita Ya gitu Itu loh Pak Harusnya Ini orang kebingungan Oke Bapak Gini caranya Ini mau lebah Ini bulan puasa Rasa lapar Bapak itu kuat sekali Bener Si Sebentar lagi Galau itu hilang Setiap kali Menjelang Beduk Maghrib Bapak akan segar sekali Ya tau Sahur Baru ingat dia Gitu kan Maghrib Lupa Gitu loh Pak Tidak usah terlalu serius Ini anak muda yang sedang bingung Oke Kita berikan tepuk tangan Sebelum kita lanjut ya Sebelum kita lanjut Pak Mario Sebelum kita lanjut ke cerita Atau curhatan berikutnya Kita break dulu sebentar ya Semakin menarik juga Kira-kira apa Curhatan jauh-jauh dari Malaysia Ya Datang dan ingin langsung ngomong Di Mario Teguh Golden Ways Kami akan segera kembali Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways Lima waktu itu kewajiban saya Tapi Banyak orang yang ketika melaksanakan Lima waktu itu Tapi masih melakukan Keburukan-keburukan lain Oh Anda tidak melakukan keburukan itu tuh Sedikit-sedikit Serius Sudah kita dengar Surhat dari Mas Wahyu Terima kasih Anda masih terus menyaksikan program ini ya Seorang fansnya Peter Pan Yang sedang galau hatinya Ditinggal menikah oleh kekasih yang masih disayanginya Bilangnya gak apa-apa Tapi datang kesana numpang makan juga Ya ditambah lagi diam-diam masih tetap memperhatikan Facebooknya Sang mantan kekasih Itu cerita dari Mas Wahyu Dari Mas Urwah ya Jauh-jauh dari Malaysia Apa permasalahannya? Kita dengarkan Pak Urwah ya Sebelum saya bertanya kepada Anda lebih jauh Pak Wahyu Anda datang ke pernikahan itu bawa kado gak? Amplop pak Apa isinya? Uang Uang Banyak? Oh rahasia Rahasia pak Rahasia Gak mungkin dia sakit hati Dia membayar banyak Pasti hanya untuk sesuai untuk makannya saja So Pak Urwah Tulisannya bagaimana namanya? U U R W A H Urwah So Pak Urwah Apa yang bisa kita dengarkan dari cerita Anda ini? Oke Terima kasih Saya bukan penggalau sejati Dan saya juga bukan pengeluh sejati Super sekali Kalau Anda katakan saja diputuskan secara sepihak Oleh kekasih Anda Lalu dia mengundang Anda ke pernikahannya Apakah Anda akan datang? Alhamdulillah saya tidak pernah berpacaran Saya tidak mau berpacaran Karena Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Mahir Zain Karena? Karena saya mengharapkan Suatu saat nanti saya mempunyai seorang istri yang tidak pernah berpacaran Bukan Baik Itu kalau di sekitar sini Bapak mempersempit pilihan Apakah Bapak akan datang ke pernikahannya? Kalau seandainya Bapak punya kekasih Pasti Pasti datang Pasti saya datang Makan? Makan Makan Dihidangkan saya makan Ya Bapak ini baik sekali hatinya menemani beliau Masalahnya Jadi karena saya tidak punya masalah sama pacar Karena saya tidak pernah berpacaran Jadi masalah saya adalah Di dalam bisnis Oke Saya pernah beberapa tahun yang lalu Saya dikhianati dalam berbisnis Oh bukan main Sehingga saya punya sekian banyak hutang Sehingga sampai sekarang saya dituntut-tuntut Sama orang-orang yang di bawah saya Nah Permasalahan ini Kan berlanjut sampai sekarang Bahkan itu ketika saya masih Belasan umurnya Ketika itu Sudah berbisnis sejak muda Nah Sehingga ketika itu Finansial saya sangat turun Ketika itu Finansial saya sangat turun Saya Susah Kesusahan Tapi Ketika itu Alhamdulillah saya tidak Menyalahkan kondisi Ketika itu Saya Coba melihat diri saya Kenapa ketika itu saya tidak pelajari Bisnis itu Sehingga Saya tidak dibohongin Berarti saya meletakkan Kesalahan pada diri saya Oke Tidak merendahkan diri Tapi Hanya Mempertanggungjawabkan Super Nah Sampai sekarang Di bawah masalah itu Finansial saya Sempat naik Ketika setelah Kejadian itu Finansial saya naik Tapi Ternyata malah yang lainnya turun Apa itu pak? Dari segi agama saya turun Keagamaan iman Dan amalan saya turun Bukan main Ketika finansial saya naik Saya malah Lalai gitu Jadi uang naik Agama turun Iya Apa dalam agama itu yang turun pak? Ibadah saya turun Keyakinan saya turun Bahkan saya sempat lalai Kepada hal-hal yang lain Karena uang banyak Ketika itu Jadi yang lain-lain turun gitu Wah super sekali Sesuatu yang Agak aneh ya Tetapi bisa terjadi Karena kekhawatiran kita Kekurangan uang Bisa melalaikan Kewajiban kita Untuk berterima kasih Kepada yang memberi uang Memberi rezeki Lalu apa Solusinya? Nah ketika setelah itu Saya melihat kondisi ini Perpanjangan pada diri saya Akhirnya saya memutuskan Untuk Menurunkan tingkat Finansial saya Jadi tidak begitu mau uang Terus memperbaiki Memperbaiki yang lainnya Jadi Uang agak dikurangi Ibadah dinaikkan Iya Karena saya menganggap Saya belum punya manajer Ketika itu Dan sampai sekarang Belum punya manajer Bagaimana caranya Mengurangi uang pak? Saya Melepaskan bisnis saya Satu persatu Melepaskan dikit-dikit Bisnis saya Saya hanya investasi Kemudian Jadi ada income yang Bisa dibilang kecil Pak Wahyu Sebentar Apakah kita harus Mematikan bisnis Untuk memperbaiki iman? Menurut saya tidak Jadi harusnya apa yang dilakukan? Kalau bagi saya pribadi Belajar Belajar dari bisnis ini Kemudian setiap kejadian itu Ada ikhman Memperbaiki Dan terus Mencoba Dengan cara yang berbeda lagi Karena biasanya Pokoknya setiap ada Kejadian kayak gini Pasti ada ikhmanya Dan menjadikan Pribadi lebih baik lagi Itu menurut saya Waduh Super sekali Yang dinasihatkan Pak Wahyu Yang dinasihatkan Pak Wahyu tadi adalah Tidak logis itu Pak Iman Diperbaiki dengan cara Mengurangi Keberhasilan bisnis Apakah tidak ada cara Untuk tetap berbisnis dengan baik Sambil Memelihara Keindahan keimanan Saya yakin itu ada Karena sudah ada banyak tokoh-tokoh Yang berhasil dalam hal ini Super sekali Termasuk Bapak Nah Alhamdulillah Jadi sekarang Waktu untuk saya belajar Belajar dengan Bapak Dan belajar dengan Para tokoh yang lain Bagaimana caranya Finansial tetap Di atas Dan yang lainnya bisa naik juga Kalau solusi yang saya temukan Secara pribadi Itu cari pasangan Sebagai manager Di situ Dia bisa salah Itu solusi pribadi Jadi kalau menikah Anda harapkan Wanita ini Mengelola Bisnis Anda Saya mengelola Bisnis saya Tapi Dia Mengontrol saya Bukan mengontrol Secara penuh Tapi Memperhatikan Kesalahan-kesalahan saya Sehingga dia membenarkan Kesalahan-kesalahan saya Sudah mulai kelihatan Bahwa Solusinya Dikarang sesuai Dengan yang disukainya Tidak sesuatu Yang sangat logis Bahwa Anda tetap bisa Memelihara Keimanan yang baik Sambil mengelola Bisnis yang baik Kan bisa Bisa Iya Berarti sebetulnya Sedang apa Anda ini Betul loh Anak muda itu Harus sering ditanya begitu Anda ini sedang apa Masalah iman Apa Karena solat Terkurangi waktunya Lima waktu Itu kewajiban saya Tapi Banyak orang yang ketika Melaksanakan lima waktu itu Tapi masih melakukan Keburukan-keburukan lain Oh Anda tidak melakukan Keburukan itu tuh Sedikit-sedikit Serius Bapak ini bersaudara Sama ini Serius Ketika saya Hanya melakukan Kewajiban Saya masih punya Di hati itu Masih punya Pandangan buruk Itu bukan Masalah Anda Saja Setiap orang Di ruangan ini Punya masalah Yang sama Bahkan yang Sudah tua-tua Itu sebabnya Orang baik itu Orang yang Semakin Mendekati kebaikan Bukan yang Sama sekali Tidak punya Keburukan Kalau Anda Bersih dari Keburukan Anda disebut Rasul Disebut Nabi Jadi Bapak Jangan Menyeksa Diri Sendiri Seperti itu Ada Keburukan Pada setiap Orang Dan setiap Hari kita Belajar Ini bulan puasa Supaya kita Kembali ke apa Mitra Sebagaimana Indahnya Kita Dilahirkan Dulu Si Dan Tuhan Memberikan Kalau Anda Hidup sampai 80 tahun Berapa kali Diberikan Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri 80 x 365 Hari Bukan hanya Waktu Ramadan Saja Makan itu Sisa kapanpun So Sekarang Apalagi Sedang apa Ini Kok Merasa Ada Salah-salah Sedikit Lalu Bisnis Ditutup Salah-salah Sedikit Bisnis Ditutup Menurunkan Finansial Dengan Sengaja Apakah Nanti Anda Tidak Ditanya Diulang-ulang Nikmat Tuhan Mana lagi Yang kamu Dustakan Nah Bapak Sedang Mengurangi Rezeki Karena Kesalahan Bapak Masuk Akal Tidak Jangan Tuhanku Terima kasih Betapa Penyayangnya Tuhan Allah Ini Walaupun Aku Banyak Salah Rezekiku Masih Berarti Kalau Aku Memperbaiki Diri Rezekiku Melimpah Betul Berarti Kalau Anda Ikhlas Memperbaiki Diri Rezeki Itu Lebih Besar Karena Anda Dengan Menjadi Pribadi Yang Sekarang Saja Rezeki Sudah Baik Ya Ini Anak Muda Kesalahan Pikir Dan Sikapnya Wajar It's Beautiful It's Part Of Being Young It's Part Of Being Young Pak Nanti Anda Begitu Lebih Anggun Gak Mungkin Makan Di tempat Mantan Gak Mungkin Dia bilang Gua bisa Beli Sendiri Istri Gua Sekarang Lebih Cantik Dari Lu Amin Setelah Tampil Di TV Ini Bapak Akan Banyak Ditelepon Orang Untuk Anda Pak Kalau Begitu Sekarang Jangan Bercanda Dengan Tuhan Dengan Menolak Rezeki Dalam Proses Memperbaiki Diri Syukuri So Kesimpulan Bagi Anda Bagi Diri Sendiri Memperbaiki Cara Pandang Saya Kepada Masalah Ini Itu Pertama Sehingga Kemudian Saya Akan Kembali Menaikkan Finansial Saya Dan Tetap Dalam Kebaikan Saya Super Sekali Jadi Mensyukuri Rezeki Yang Sudah Ada Sekarang Minta Maaf Masih Ada Salah Salah Ya Lalu Berbisnis Segat Mungkin Menyiapkan Diri Bagi Keluarga Yang Baik Nanti Jadi Tidak Harus Ada Yang Anda Kurangkan Karena Ada Masalah Ya Jadi Nanti Setelah Ini Anda Sampaikan Kepada Tuhan Tuhanku Mohon maaf Kemarin Aku Menolak Nolak Rezeki Padahal Berhati-hatilah Waktu Rezekimu Baik Karena Akan Ada Masa Dimana Rezekimu Tidak Sebaik Itu Nah Sekarang Sedang Baik-baiknya Ditolak Jangan Depan Good Kita Berikan Tepuk Tangan Untuk Mereka Ya Baik Terima kasih Mas Wayu Untuk Lebih Menenangkan Hati Supaya Bisnis Semakin Lancar Sudah Punya Kekasih Baru Sedang Lampak Carian Oh Iya Maksudnya Sekalian Promosi Disini Nah Supaya Bisa Tampil Lebih Keren Akan Kami Kasih Hadiah Untuk Anda Masih-masing Mendapatkan Oppo Smartphone Ada Terima Bahkan Bahkan Yang 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 Saya Tidak Tau Jawabannya Saya Bisa Jawab Tidak Tau Ske immer Baby Bisa Bisa Di Dalam Kehidupan Setiap orang Pasti Pernah Mengalami Masalah Jadi Seperti Penyakit Selalu Ada Obatnya Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Nah untuk orang-orang yang makin ragu dalam kehidupan ini karena selalu khawatir akan masalah-masalah yang dihadapinya Karena takutnya tidak mendapatkan obat yang tepat, apa yang harus dilakukan Pak Mario? Super sekali Mas Irbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Kita lihat memesnya, sebetulnya bukan setiap masalah ada jalan keluarnya Ambil obat ya, sebetulnya bukan setiap penyakit ada obatnya Tapi setiap jalan keluar ada masalahnya, setiap obat ada masalahnya Sekarang saya mau tuliskan disini Jalan keluar, solusi Masalah Oke sekarang saya tes logika Anda yang masih muda-muda ini Sebaiknya setiap masalah punya solusi atau setiap solusi punya masalah Anda mau jadi ahli masalah atau ahli solusi? Ahli solusi Yang berdiri di Golden Way sini loh Ayo Saya ahli masalah atau ahli solusi? Dari mana saya tahu solusi kalau saya tidak sekolah? Tidak berpendidikan atau tidak belajar dari kampus terbesar di kehidupan ini Yang namanya hidup Jadi orang itu jangan ahli masalah setiap hari hanya memperhatikan masalah Mengeluh masalah Itu Tuhanku ini kok hidupku masalah Ini masalah Jadilah orang yang ahli solusi, ahli penyelesaian Jadi kalau lihat masalah, aku tahu solusinya Masalah, aku tahu Saya bisa menjawab semua pertanyaan Bahkan yang saya tidak tahu, jawabannya saya bisa jawab tidak tahu Sudah lihat? Sudah lihat kenapa saya santai sekali berdiri disini menerima segala macam pertanyaan? Karena saya tahu jawabannya Kalau saya tidak tahu, bilang apa? Tidak tahu Kok bisa? Ya memang gak tahu Satu lagi apa? Kalau saya tegas mengatakan saya tidak tahu Waktu saya tidak tahu, orang lebih menghormati saya Waktu saya bilang tahu Orang yang tidak tahu lalu berusaha ngarang Tidak dipercaya waktu dia tahu Iya? So jangan minder kalau tidak tahu Kalau ditanya, ini apa? Anda bekerja di satu perusahaan Ini apa? Wah itu gak tahu pak Kegunaannya apa? Aduh saya juga gak tahu Ini berapa harganya? Aduh saya belum tanya Ini bisa bertahan berapa lama? Itu saya gak tahu pak Anda pulang jam berapa? Jam lima Sekolah yang baik Orang-orang yang berpendidikan baik Satu, berpendidikan baik Dua, berkepribadian baik Dikejar-kejar cinta yang baik Pasti Oke? Lalu bilang gini Tapi saya tidak berpendidikan tinggi Yang penting pribadinya Karena orang berpribadi baik sudah mendidik dirinya dengan baik Gitu Super sekali pak Mario Orang yang berkepribadian baik sudah mendidik dirinya menjadi baik Super sekali Baik saya akan berikan kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio Mau bertanya? Menanya kita yang pertama Iya ibu Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pikanti Saya dari Jogja Dari Jogja? Bukan Bukan Atau menunggu bu Salam super pak Mario Salam super ibu Begini pak Saya itu punya usaha Usaha saya disamping saya kelola sendiri Ada juga semacam marketing Ada beberapa orang Dari sekian banyak marketing Ada satu yang ngejengkelin gitu Buat saya jengkel Karena setiap audit barang Kalau yang gak laku retur gitu Saya bilang gitu Saya telpon gitu Setelah saya cek Banyak yang laku Tapi setelah saya minta setor uangnya Gak di setor Gak dikasihkan ke saya Jadi saya kadang-kadang marah karena alasannya Ada ibunya sakit Kemarin Dan setiap alasan itu Ya benar seperti itu Saya marah Tapi saya juga Ya wes besok lagi Saya bilang gitu Tapi setelah jadwal yang saya tentapkan Tanggal sekian Kamu kasih uang ke saya lagi Coba Cari usaha lagi Iya bu Nanti saya kesana Saya setorkan uangnya ke ibu Iya Tak tunggu sehari Tak telpon Gak diangkat Saya datang ke rumahnya Aduh bu Bika Maaf Gini-gini Gini-gini Gitu macem-macem Aku Ya Allah Biai gimana itu Saya harus gimana Jadinya Ada rasa memaafkan Tapi ada rasa jengkel Ada rasa saya kecewa Uang saya gak bisa muter lagi nantinya Seperti itu Sikap saya itu untuk menghilangkan rasa Yang Yang telak di sehat hati Katanya kan Kalau orang Katanya kalau orang Gak ikhlas Bukannya saya gak ikhlas Tapi Namanya juga manusia Kadang rasa kecewanya itu Membuat saya Usahanya Ya Allah kok Seperti ini Gitu Sedangkan Sales yang lain Alhamdulillah Lancar Cuman Ini sales Penjualannya Paling banyak Pak Mario Pak Mario Jadinya Mau Mau saya Cut Juga sayang Dia juga untuk Pendapatan dia Masalahnya Biar saya itu Bisa tegas Dan dianya bisa Bisa Memberi uang ke saya Sesuai dengan Penjualan Seperti itu Jadinya saya ikhlas Dianya juga rezekinya ada Saya rezekinya juga Semakin ada Gitu Pak Mario Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang teman ini Di twitter kan tanya Oh Mario Bagaimana kalau orang Dikasih air susu Membalas dengan Air Tuba Jawabannya Sederhana ibu Jangan disusui lagi Iya toh Nah ibu Sudah jelas-jelas Dia ngeselin Ibu teruskan saja Karena ibu takut Rezeki Tuhan Tidak lewat dia Ibu takut Rezeki kurang Kalau tidak Mempekerjakan dia Ibu berharap Kepada manusia Atau kepada Tuhan Bukankah Allah mengatakan Hanya berharaplah Kamu Kepadaku Kita itu diuji Dalam keseharian Berhadap ke orang Berharap ke orang tua Berharap Berharap itu ke Tuhan Lalu baik Kepada orang Supaya orang itu Dijadikan lewatnya Rezeki Kenapa kita itu Dilarang Memutuskan silaturahim Karena silaturahim itu Lewatnya Rezeki Nah jadi kalau gitu Ibu Perbaiki Kepada siapa Ibu berharap Ibu Sedang membatasi Pertumbuhan Hidup Ibu Karena ibu Ngurusi satu orang Coba bilang gini Aku percaya Rezekiku Datang dari orang-orang Yang baik Orang ini Tidak Mas Kamu hari ini Dipecat ya Kok Sante banget Pecat saya Memang Udah begitu saja Terus dibilang Kenapa Kata Pak Mario Begitu Mudah-mudahan Cukup jelas Ibu Baik kita Regulasi bentar Tapi masih ada Satu lagi segmen Untuk kita bersama-sama Dalam program ini Tetap bersama kami Tentunya di Mario Teguh Golden West Dikianati Ditinggal menikah Diundang Menikah Datang Datang Dan Makan Kasih amplop Sesuai dengan Harga makanannya Dan di segmen terakhir ini Kami Menerima banyak sekali Keunikan-keunikan Kiriman dari Anda Mengenai program ini Mario Teguh Golden West Jadi kalau Anda punya Keunikan Ada hal-hal menarik Bisa komentar Anda Bisa foto Atau mungkin video Silahkan Anda kirimkan Kesini Bisa Anda lihat Di layar TV Anda Ini dia alamat email kami Anda kirimkan foto Anda Gambar Anda Ucapan Anda Atau hal-hal unik Yang berhubungan Dengan MTGW Karena ada hadiahnya Merchandise dari Oppo Smartphone Kita lihat sama-sama Ini dia kiriman Yang kali ini Mendapatkan hadiahnya Ya baik Kita berikan tepuk tangan Itu dia Kirimannya Terima kasih untuk Anda Yang lain Kami undang Anda Terus mengirimkan Yang lebih unik lagi Lebih menarik lagi Silahkan dilihat Alamat email yang ada Di layar TV Anda Baik Pak Mario kita bisa masuk Pada kesimpulan program ini Terima kasih Mas Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Yuk kita lihat memes Yang sederhana ini Kehidupan ini adil A dan B nya seimbang Maka ia tidak sesuai Bagi orang yang tidak seimbang Lihat Kehidupan ini adil A dan B nya Iya Bisa terjadi gak Kehadilan itu Kalau Mario kecil Tidak seimbang Itu loh Maksudnya Kenapa orang Mempertanyakan Keadilan Tuhan Katanya Tuhan Maha adil Kenapa hidupku Pincang-pincang Karena kamu Tidak seimbang Jadi orang itu Kalau mau menikmati Keadilan Tuhan Hidupnya harus seimbang Antara pikiran Mengenai duniamu Akhiratmu Oke Uangmu Income-mu Dengan biayamu Itu Kemarahanmu Dengan kesabaranmu Itu Kecewamu Dengan kesyukuranmu Berarti orang yang bisa Menikmati kehidupan Yang adil ini Adalah orang-orang yang seimbang Tetapi Kita tidak seimbang Kenapa? We are still Young We are still Young Putus Dikianati Ditinggal menikah Diundang Menikah Datang Datang Dan Makan Kasih amplop Sesuai Dengan harga Makanannya Being young It's beautiful Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Yang muda-muda Ingat ya Kenikmatan anda Adalah masih bisa Salah Dan dimaafkan Orang seperti saya Tidak boleh salah lagi Saya tidak bisa Melakukan kesalahan Seperti anda Satu kata yang salah Rame Bicarakan Sudah tua Anak muda Salah Seperti tadi Aku tidak bahagia Karena Lalu setelah diperiksa Aku menurunkan uangku Karena Ibadahku Setelah diperbaiki Oh iya iya Kita itu Begitu Itu sebabnya Bergaulah dengan orang-orang baik Sehingga kebaikan mereka Segera kita serap Jauhi teman-teman Tidak baik Sehingga keburukan mereka Tidak terserap Orang yang bilang Teman jangan pilih-pilih Itu Tulul Kan motivator harus sopan Teman itu harus dipilih Orang tua Tidak boleh mengajari anaknya Teman Tidak boleh pilih-pilih Teman itu dipilih Kalau tidak Nanti anaknya semobil Dengan anak Pengguna obat bius Nabrak orang Lalu sama-sama di penjara So sahabat-sahabat saya Baik hatinya Seimbang Bieng yang Bieng yang Anak muda Aneh sekali Kalau bicara kebijakan Anak muda Bicara bijak Selalu dikritik Teman-temannya Ya itu Kalau anak muda Melihat temannya putus Galau Dia bilang Galau itu tiada guna Gitu Dia bilang Sok tua lo Gitu kan Karena aneh Karena aneh sekali Bagi anak muda Untuk bijak Anak muda itu harus Berani Cepat Buat kesalahan Perbaiki diri Menangis Galau Keras Luka Seluka Lukanya Baret Sebaret Baretnya Gitu Patah hati Sepatah Patah hatinya Jatuh cinta Pagi Putus Siang Jatuh cinta Lagi sore Anak muda Itu harus Begitu Bukan Galau Karena merasa Mencintai Satu orang Yang tepat Lalu tinggal Bersama dia Dalam kenangan Dan kebencian Sampai laki-laki Yang baik Yang disidiapkan Oleh Tuhan Tidak bisa mendekatinya Being young Itu wajar Kalau kita membuat Kesalahan Tapi jangan Diteruskan Semakin cepat Anda sukses Memperbaiki diri Semakin Kata Sukses Semudah Mungkin itu Masuk akal Oke Sukses Semudah Mungkin Tidak Lagi Marah Tentang Hal-hal Yang dulu Membuat Kita Marah Kita Senyum Oke Tidak Terhina Oleh Hinaan Yang dulu Membuat Kita Terhina Oke Tidak Bergantung Ke orang-orang Yang dulu Mengecewakan Kita Kita Kecewa Lalu Bergantung Ada dia Tidak Lagi Kenapa Aku Tidak Bersahabat Tidak Apa-apa Kalau aku Mensahabatkan Diriku Kepada Satu Juta Orang Sahabatku Satu Juta Jadi Jangan Menderita Kalau Anda Hidup Sendiri Pertama Kali Hiduplah Sebagai Pribadi Yang salih Secara Pribadi Kemudian Hiduplah Secara Sebagai Pribadi Yang salih Secara Sosial Karena Kesalihan Pribadi Tidak Ada Gunanya Apabila Anda Tidak Menjadi Rahmat Yang Membahagiakan Sesama So Dari Pembicaraan Ini Jelas Sekali Bahwa Kita Itu Dikurangi Supaya Segera Memperhatikan Dimana Kita Dilebihkan Memang Sulit Sekali Mensyukuri Keadaan Yang Dikurangi Karena Dua Hal Ini Penting Satu Masalah Adalah Kebaikan Yang Kita Tidak Sukai Kedua Kesulitan Adalah Cara Mendidik Kita Untuk Menjadi Lebih Mampu Tetapi Yang Juga Rasanya Tidak Kita Sukai Nah Anak Muda Yang Terlalu Memilih Yang Enak Atau Tidak Enak Tidak Mendapatkan Yang Penting Anak Muda Yang Terlalu Mempentingkan Enak Tidak Enak Tidak Dapat Yang Penting Saya Ulangi Sekarang Bangun Pagi Untuk Mandi Sepagi Mungkin Enak Bagi Anak Muda Tidak Anak Muda Paling Benci Dibangunkan Apalagi Malamnya El Klasico Oke Kemudian Suruh Suruh Belajar Mau Ulangan Ulangannya Kapan Tiga Bulan Lagi Suruh Belajar Sekarang Suka Tidak Oke Nah Anak Muda Yang Maunya Enak Tidak Enak Tidak Jadi Orang Penting Anak Muda Yang Bisa Memaksa Diri Walaupun Tidak Enak Jadi Orang Penting Tidak Ada Orang Tidak Malas Yang Hebat Orang Orang Yang Tetap Merajinkan Diri Walau Malas Kalau Anda Dikurangkan Syukuri Perhatikan Dimana Anda Dilebihkan Terima kasih Pak Mario Satu setengah jam Kita bersama Di bulan Ramadhan Ini Dikurangi Sama Dengan Dilebihkan Baik Kita Bertemu Lagi Pada Kesempatan Yang Lain Saya Hilber Amdunar Sampai Jumpa Di acara Ini Berikutnya Tentunya Kita Bersama Minggu Depan Hanya Di Terima kasih